Anda menyaksikan News Update bersama saya, Veronica Moniaga. Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pengamanan Bansos Sumatera Utara. Surya Paloh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gatot, Evi, dan Patris Trio Capella. Untuk mengetahui informasi selengkamnya, kita segera bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Ganda Monte langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Riyad, apakah Surya Paloh hingga saat ini masih diperiksa oleh penyidik KPK? Ya Veronica Moniaga, hingga saat ini Ketua DPP Partai Nasdem, Surya Paloh masih diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Surya Paloh sendiri datang ke gedung KPK pada pukul 8 malam tadi dan surat yang dilayangkan kepada Surya Paloh diterima Surya Paloh kemarin sore. Dan berdasarkan keterangan yang kami terima dari PLT, sementara pimpinan KPK yaitu Johan Budi mengatakan bahwa kapasitas Surya Paloh diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rio Capella yang merupakan mantan sekjen Partai Nasdem. Dan berikut keterangan dari Surya Paloh beberapa saat yang lalu. Jadi begini, sebenarnya ada surat panggilan untuk saya pada Senin ya pagi. Tapi karena memang saya berpikir semangat proaktif ini lebih cepat lebih baiklah selesai. Hari Senin itu ada acara yang betul-betul sudah direncanakan jauh hari. Saya berbohon kalau memang bisa dilaksanakan pemeriksaan ataupun meminta keterangan dari saya pada malam hari ini jauh lebih baik. Dan rupanya itu dikabulkan. Tapi nanti habis hasil daripada tentu apa yang diminta keterangan pada malam hari ini pada saya, saya akan memberikan sejelasnya pada kawan-kawan semuanya. Oke? Bagaimana? Mau yang lebih lambat apa yang lebih cepat? Jadi proaktif salah, lambat salah gitu-gitu. Apa yang lebih cepat ya? Ini akan dikasih keterangan. Ya, Veronica terkait dengan kasus yang menjerat Rio Capella adalah penerimaan gratifikasi atau janji yang diterimanya dari Gubernur Nonaktif Sumatera Utara, Gatot Puja Nugroho. Vero. Ya, Rantri, ya telah lantas bagaimana kemudian dengan pengembangan kasus yang melibatkan Patris Rio Capella ini? Sudah adakah kemudian nama-nama baru yang disebutkan begitu? Ya, berdasarkan keterangan dari Johan Budi tadi mengatakan bahwa segala kasus yang ditangani oleh KPK akan terus dikembangkan hingga menemukan dua alat bukti. Dan hingga saat ini, Johan Budi menekankan bahwa kasus yang menjerat Rio Capella baru terbatas tiga orang, yaitu Rio Capella sendiri, kemudian Gatot Puja Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Veronica. Terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus mengupdate. Pemirsa demikian laporan reporter Rian Murgidayat dan juga jurukamera Ganda Montel. Langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.